Hai mama, masih di dapur mama bersama saya Dea Wibowo dan di menu yang kedua ini saya akan membuat camilan yaitu cookies. Nah cookies ini nanti bisa menjadi teman untuk minum teh atau minum kopi dan tidak didagukan lagi mam, pasti tidak akan berhenti sampai habis. Nah mam, kita akan buat kue kering yang berbeda dengan rasa green tea dan mam bisa membuatnya di rumah dengan bahan-bahan sebagai berikut. Unsalted butter, gula halus, ekstrak vanila, garam, green tea powder, pati jagung, tepung terigu, kuning telur. Ma'am, mula-mula saya akan masukkan dulu butter atau unsalted butternya. Kemudian saya akan masukkan gula halus. Gula halusnya kita bantu ayat dulu aja ya mam ya. Dan kemudian kita bisa masukkan vanili. Mam bisa gunakan yang bubuk dan bisa gunakan yang atau yang ekstrak seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan sejumput garam untuk menambah rasa. Lalu kita mixer ya mam, sampai tercampur semuanya. Apabila semua bahan yang tadi sudah tercampur dan halus seperti ini, Maka kita bisa tambahkan kuning telurnya. Sambil kita letakkan kecepatannya di kecepatan yang paling kecil. Kita sekarang bisa mulai masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan juga green tea-nya. Kita sama seperti tadi ya mam, kita masukkan sedikit-sedikit, Dan kita pastikan diayak supaya tidak ada green tea-nya. Kemudian kita campurkan. Nah, kalau sudah dicampur seperti ini. Kita bisa masukkan sebagian dari tepung maizena, dan juga green tea-nya. Bertahap saja ya mam, supaya lebih halus nanti hasil adonannya. Kembali kita campurkan. Mam, apabila adonannya sudah tercampur seperti ini, semuanya sudah rata, Maka kita bisa siapkan piping bag, Dan ingat ya mam, kita sudah panaskan dulu ovennya, Supaya nanti pada saat masuk, kondisi ovennya sudah panas. Adonannya yang sudah tercampur dengan rata, Kita bisa masukkan ke dalam piping bag. Dan kita bisa double piping bag-nya seperti ini, Supaya lebih... Lebih... Firm ya mam. Kita masukkan lagi, Sampai semua adonan yang ada di... Mangkok berpindah ke piping bag. Dan kita gunting dulu ujungnya. Besar-kecilnya disesuaikan ya mam, Dengan kebutuhan pada saat kita mau membuat bentuknya. Kalau sudah, kita pasangkan. Dan sekarang kita mulai bisa untuk membuat kukisnya di loyang yang sudah kita berikan mentega. Kita buat sesuai dengan model yang mam ingin bentuk. Bisa dibuat ulir seperti ini, ke atas. Atau bisa dibuat lebih ceper seperti yang pertama. Kita akan buat lagi. Nah, jadi bisa berbagai macam bentuk ya mam. Nanti tinggal mam lebih suka yang mana. Mam, semua sudah kita cetak untuk kukisnya. Dan sekarang kita bisa masukkan ke dalam oven di suhu 180 derajat selama kurang lebih 30 menit. Yuk mam. Mam, kukisnya sudah matang. Dan sekarang kita bisa lepaskan dari loyangnya. Dan kita bisa didinginkan di tray yang lain. Seperti ini. Kita bisa pindahkan. Dan hati-hati ya mam. Loyang yang ini masih panas. Jadi pastikan pada saat mencongkel kukisnya juga masih dipegang dengan cempal. Kita tunggu sampai kukisnya dingin. Kemudian kita bisa tempatkan di toples. Atau kalau mau langsung disajikan, mam bisa langsung siapkan piring saji untuk menyajikan green tea cookies kita. Ini dia, green tea butter cookiesnya sudah jadi. Mam bisa membuatnya bersama-sama dengan anak-anak tercinta di rumah sebagai aktivitas pada saat hari minggu atau sedang liburan. Pastinya semua sangat mengemari cita rasa green tea yang disukai oleh anak-anak dan siapapun yang ingin mencobanya. Selamat mencoba, mam. Mams, sesuai dengan namanya green tea butter cookies. Salah satu bahan yang digunakan ialah green tea powder yang biasa diolah menjadi aneka minuman segar dan juga untuk pembuatan kue kering yang memiliki cita rasa lembut dan aroma khas green tea seperti yang kita gunakan di kali ini. Selain itu, green tea memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Selain itu, green tea juga memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan, yaitu bisa melawan radikal bebas, memelihara kesehatan hati, dan meningkatkan kemampuan kognitif serta konsentrasi. Kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini. Ada ekado dan juga green tea butter cookies. Keduanya menggugah selera kan, mam. Dan pastinya ini bisa menjadi favorit keluarga apabila mam membuatnya di rumah sebagai camilan atau sebagai pendamping makanan utama. Dan apabila mam ingin melihat resepnya, mam bisa lihat di Instagram dan Youtube The Eye Family. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini dan pastikan mam menonton episode yang berikutnya. Dan jangan lupa mam untuk mencobanya di rumah. Sekarang saya mau coba dulu ya, green tea butter cookies-nya. Hmm, enak! Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!